Banyak orang itu pandai mencari alasan untuk tidak bersyukur Kita orang yang pinter harus pandai mencari alasan sebanyak-banyaknya untuk bersyukur Dalam Al-Quran ada beberapa pengulangan Dan pengulangan yang paling banyak adalah di surat Ar-Rahman Sampai Allah mengulang 31 kali ayat yang bunyinya sama Bunyinya apa bu? Bunya Ayat 13, ayat 16, ayat 18, ayat 2 Ayat 21, ayat 23, ayat 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 Kenikmatan mana lagi yang akan kamu dustakan? Berarti manusia itu memang punya potensi tidak bersyukur Banyak mendustakan kenikmatan Kenikmatan Surat Sabah ayat 13 Sudah sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur Jadi orang yang bersyukur itu dikit bu Jadi kalau ada orang yang tidak bersyukur itu biasa bu Tapi kalau ada yang bersyukur itu istimewa Bahkan pada kenikmatan yang sangat penting Banyak orang yang melupakan pak Nikmatani mauburun fihima kasiruminannas Asihah wal faror Ada dua kenikmatan yang banyak orang lupa Yaitu asihah ke sihatan wal faror Dan kesempatan Kenapa orang tidak bersyukur Ketika mendapatkan kenikmatan Yang dikedepankan adalah seleranya Bukan manfaatnya Bukan rasa syukurnya Orang tidak bersyukur itu bukan hanya orang yang tidak punya lupa Yang rezekinya terbatas lupa Bahkan banyak orang yang rezekinya banyak tidak bersyukur Orang akan dengan mudah tidak bersyukur Satu karena warnanya Saya dikasih tas pak Saya yang tidak punya tas dikasih tas Harusnya bersyukur kan Saya penghadiah bisa membawa ini Tapi kadang-kadang saya tidak bersyukur karena warnanya Saya itu gak seneng ya warna hitam Harusnya rato-rato abu sidik Lagir mecing kareklonopu Jadi orang karena masalah warna pak Yang dikedepankan selera Bukan dari gak punya menjadi punya dan mendapatkan manfaat Tidak Harusnya kan Oh aku ingin randuwe Saya ingin duwe Saya bisa mendapatkan manfaat Itu harusnya kan Yang kedua masalah bentuk Aku dunia tasnya orang kotak lah Sekarang kan ibu-ibu ada tas baru kan Masalah bentuknya rubah dikit pak Masalah warna Masalah bentuk Masalah ukuran Masalah timing pak Waktu Aku dunia ini Tidak bersyukur Banyak orang itu pandai mencari alasan untuk tidak bersyukur Kita orang yang pinter harus pandai mencari alasan sebanyak-banyaknya untuk bersyukur Rasulullah pernah memberikan contoh bagaimana mensikapi kenikmatan yang seperti yang kita harapkan Penelan orang yang mengatakan Dan bagaimana mensikapi kenikmatan Walaupun tidak seperti yang kita inginkan Jadi semuanya harus kita sikapi dengan syukur Yang pertama ibu Kalau kita mendapatkan kenikmatan persis seperti yang kita inginkan Mari kita baca barang-barang doanya Alhamdulillahillahi Alhamdulillahillahi Binikmatihi Tatimushalihat Segala puji bagimu Semoga dengan kenikmatan ini akan menjadikan kebaikan kita semakin sempurna Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan seperti yang kita harapkan Seperti yang kita sebut dalam doa Seperti yang kita sudah pikir dalam waktu kemarin-kemarin Sekarang kok terkabulkan Itu kita harus baca Alhamdulillahillahi Binikmatihi Tatimushalihat Artinya apa? Semoga dengan kenikmatan ini menambah saya lebih baik Lebih soleh ibu Jadi kalau kita tambah rezeki Tambah sesuatu yang menyenangkan Kewajiban kita untuk menambah kebaikan Jadi kalau uang tambah Kebanyakan orang menambah selera Meningkatkan selera Jadi ketika uangnya, rezekinya tambah Tunjangannya tambah Penghasilannya tambah Orang hati akan berpikir Motor ganti Mobil ganti Kemudian yang kedua Urutan kedua Pengulangan 12 kali Bunyinya Wailu'iyahu ma'idhil ilmuqadribin Itu diulang 12 kali Celakalah bagi orang yang mendustakan kenikmatan Itu diulang sampai 12 kali 10 kali di surat al-mursalat Ayat 15, 19, 24, 28, 34, 37, 40, 45, 47, 49 10 kali di surat al-mursalat Wailu'iyahu ma'idhil ilmuqadribin Kemudian di surat al-mutafifin Ayat 10 Diulang sekali Kemudian di surat aktur Satu kali Tambahin dikit Fawailu'iyahu ma'idhil ilmuqadribin Maka celakalah bagi orang yang Kufur nikmat Atau mendustakan nikmat Dalam surat Ibrahim Ayat 7 Allah berfirman La insyakartu La azidannakum Wala inkafartum Inna adabi La syadid Jika kamu bersyukur Maka akan aku tambahkan kenikmatan Pasti pak Allah gak main-main pak Tapi kalau kamu gak bersyukur Wala inkafartum Allah menggunakan Inna adabi La syadid Tidak mengatakan Sungguh aku azab Tidak betapa Maha sayangnya Allah Kalau orang gak bersyukur Itu masih diberi kesempatan Untuk merubah Syukur, sabar Itu bisa disusulkan pak Kelahiran kita kan Kita gak tau dulu Yang mensyukur orang tua Sekarang kita mensyukuri Tidak harus dihari ulang tahunnya Lebuh Mensyukuri kelahiran itu Kita mensyukuri itu Bisa diulang-ulang Dan bisa disusulkan Sabar juga begitu Sabar Ikhlas itu Bisa disusulkan Kita kehilangan sesuatu Pertama kali Mesti Kecewangan Syukur itu Bagi seseorang Adalah sebuah Pertanggung jawabkan Tanda orang Yang bertanggung jawab Adalah bersyukur Dalam akta kasur Dikatakan Kamu kelah akan dimintai Pertanggung jawaban Tentang apa yang Kamu dapatkan Kenikmatan itu Jadi suami Yang bertanggung jawab Itu cirinya Bersyukur Istri yang bertanggung jawab Itu cirinya Bersyukur Kalau gak bersyukur Berarti dia gak bertanggung jawab Bila hidupnya Dan Allah juga akan Gak bertanggung jawab Bila hidupan jeneng Yang kedua Syukur itu Menambah nikmat Jelas Yang ketiga ini Bersyukur itu Melanggengkan Kenikmatan Jadi kenikmatan itu Akan selalu ada Bahkan barang Sudah gak ada Kenikmatannya masih ada Itu namanya Passive income ya Atau Passive investasi Itu kan orang yang Beramal jariah itu Barangnya udah gak ada Tapi jeneng masih menikmati Jeneng berbuat baik Kada orang Jeneng ngasih makan tetangga Tetangga itu makan Udah ya habis Tapi kenikmatannya Masih ada pak Jeneng masih doakan Biar aku pas Muleh banget Dikirimi roti Jadi Yang namanya Kenikmatan itu kan Kita mensikapi Menjadi tiga hal Caranya pak Ibarat roti Ada yang pertama Namanya Hedonis Hedonis itu Mencintai Kenikmatan Untuk dirinya sendiri Pleasant life Jadi sesuatu Orang itu Kenikmatan dirinya sendiri Kalau makan roti itu Dimakan sendiri Yang kedua ada Good life Good life itu dari Mendapatkannya Jadi saya mendapatkan Rizki itu dengan Bekerja Dengan saya berkarya Itu bekerjanya itu Sebuah kenikmatan Prosesnya Kalau ibarat roti Ibu-ibu itu lebih suka Membuatnya Daripada makannya Simbah-simbah itu Simbah-simbah saya Waktu kecil itu Sering kalau lebaran Membuat antari Antari tahu Apa itu Kebanggoyang ya Jadi Hamin Tiga lebaran itu Mesti pada Sipuk Buat roti Tapi Simbah-simbah itu Lebih seneng Karena cucunya Makan Daripada dia Makanya Dia seneng Membuat Membuatnya Prosesnya Kemudian yang ketiga Meaningful life Kenikmatan itu Dibagi Kepada orang lain Sebagian Kita nikmati Sebagian Diberikan kepada orang Jadi Kenikmatan itu Akan menjadi Langgeng Kalau kita syukuri Alhamdulillah Nikmah Amanun Liza Waliha Hadis Riwayat Dailami Memuji Atas kenikmatan Itu akan Mengamankan Hilangnya Kenikmatan Jadi Istilahnya Dipageri pak Jadi Kalau punya Kenikmatan Kok pengen Nggak ucul Dipageri pak Pageri Ya ngarep Ya kanan kiri Ya buri Ngarep Ya disyukuri Di awal Disyukuri Di saat Kemudian Disyukuri Di belakang Jadi Kenikmatan Itu disyukuri Berkali-kali Bagus pak Yang ketiga Ada Ulangan Di dalam Al-Quran Sama Sepuluh Kali Bunyinya Fatta Allaha Wa Atiyun Maka Bertaqwalah Kepada Allah Dan Endaklah Kamu Taat Delapan Kali Di surat Ashura Ayat 108 110 126 131 144 150 163 179 Kemudian Bagian dari surat Ali Imran Ayat 50 Dan surat Yuhruf Ayat 63 Itu diulang Sampai 10 kali Berarti kita Bisa menyimpulkan Cara Bersyukur Yang paling Baik Adalah Takwa Takwa Taat Takwa Dan Taat Adalah Cara Bersyukur Yang Paling Baik Kalau kita Mau bersyukur Yang paling Hebat Tidaknya kita Takwa Takwa Itu Menjaga diri Takwa Yang paling rendah Menjaga diri Dari hal-hal Yang diharamkan Yang kedua Takwa Yang lebih Diatasnya Lebih tinggi Yaitu Menjaga diri Dari hal-hal Yang dimakruhkan Allah Yang sebaiknya Ditinggalkan Takwa Yang paling tinggi Adalah Menjaga diri Dari hal-hal Yang dibolehkan Tapi kurang Bermanfaat Salah satu Kebaikan Orang Islam Orang yang beriman Yaitu Meninggalkan Sesuatu Yang kurang Bermanfaat Maka nanti Bapak-Ibu Pulang Buka lemari Bajunya banyak kan Mana yang kurang Manfaat Kasihkan orang lain Jadi Ketika kita Meninggalkan Sesuatu Yang kurang Bermanfaat Itu adalah Takwa yang Paling tinggi Kalau takwa Yang paling Indah itu Meninggalkan Yang diharamkan Jelas-jelas Kalau yang Dimakruhkan Kita lihat Takwa yang Pertengahan Oke Allah berfirman Dulu Al-Qujurut Ayat 13 Sesungguhnya Yang paling mulia Di hadapan Allah Adalah orang Yang paling Bertakwa Jadi orang Yang bertakwa Itu Kita bersyukur Nikmat Dengan takwa Maka akan Dimuliakan Allah Harta kita Akan semakin Memuliakan Kita A'akim Pernah Teramah Begini Jangan-jangan Baju kita Lebih mahal Daripada orangnya Jangan-jangan Kendaraan kita Lebih mahal Daripada orangnya Ketika kita Ketika kita punya Barang mahal Takwa kita Lebih tinggi Karena kita Biar lebih mahal Dari mobil kita Dari harta kita Dari baju kita Ada orang itu Pakainya bagus Tapi perilakunya Enggak bagus Pak Saya pernah Mau ke Ponjong Sampai ke Kelor Timurnya Itu kan ada Bula ya Sekarang sudah Dibangun Apa itu Ada beberapa Tempat Ada orang itu Mobilnya bagus Saya enggak iri Mobilnya enggak Bu Ya lo tak pengen sih Mobilnya bagus Supangat mulus Tapi tiba-tiba Berhenti Saya enggak tahu Berhenti Karena Ternyata apa Curr Di tepi jalan Dosen saya Namanya Pak Hasan Basri Dari Aceh Aku ini pertama kali Mas Masuk ke Jogda Itu heran Ada orang pipis Di jalan Jadi ketika kita Punya barang mahal Kita harus lebih mahal Takwa kita Harus ditingkatkan Itu yang pertama Harus mulia Di hadapan Allah Yang kedua Dalam surat An-Nur Ayat 51 Kalau kita mengatakan Kalau kita itu Jadi orang yang Mendengar Perintah Allah Memperhatikan Perintah Allah Kemudian taat Itu akan Membawa Keberuntungan Mari kita review Pak Di menit terakhir Yang pertama Ada ulangan Dalam Al-Qurhan Yang paling banyak Berapa kali 31 kali Kedua Ini 12 kali Kemudian Yang ketiga Yaitu 10 kali Yaitu Wattaqullaha Wahati'un Artinya Selamat menikmati